Sementara itu merasa jaga korupsi sejak diri dimulai dari diri sendiri. Paham bentuk-bentuk korupsi dan paham nilang-nilai integritas. Prinsip pelayanan tidak hanya rasa puas, tapi harus jadi candu atau melampaui harapan. Integritas satunya perkataan dan perbuatan jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Sosialisasi Koordinasi Supervisi dan Penjagaan atau Korsubgah Korupsi dengan Pembangunan Desa Antikorupsi di wilayah Kabupaten Cilacap tahun 2023 berlangsung di Ruang Jala Bumi setelah Cilacap, diikuti kurang lebih 100 perangkat desa dari Kecamatan Kesugihan dan Pinangun dengan menghadirkan para narasumber yaitu PJ Bupati Yunita Diasuminar, Kasibidum Kejari Cilacap, dan Satrisar Sporesta Cilacap. Kasibidum Kejari Cilacap, Herianto, YWS, BBS, HMH mengatakan, materi yang diberikan antara lain potensi penyelewengan dana desa yaitu markup pengbangunan atau pengadaan tidak sesuai spesifikasi, penggelapan honor aparat desa, penggunaan anggaran dana desa untuk kepentingan sendiri, penyotoran dana desa kepada pejabat di kecamatan, kabupaten, atau kota, pembangunan atau pengadaan fiktif, kong kali kong pembelian material pohan bangunan, pembangunan dana desa tidak sesuai keperuntukannya, kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan. Tadi kita berikan mengenai potensi-potensi beradanya potensi, bagaimana, 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 utama dalam mengenai kongsi dan juga bagaimana, bisa yang tidak bisa dipertanggungjawab. Kejaksaan Negeri Cilacap membuka pintu selebar-lebarnya bagi para kades dan perangkat desa untuk berkonsultasi dalam melaksanakan penggunaan anggaran dana desa agar segala kesalahan dapat dihindari sebelum terjadi masalah. Sehingga, nantinya anggaran dana desa bisa dimanfaatkan dengan tepat sasaran sesuai keperuntukannya. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Cilacap Ramayana, Benyomas, TV melaporkan.